Terkait aksi main hakim sendiri, pendirsa seorang pria yang diduga mencuri ayam milik petangganya sendiri di Pati, Jawa Tengah, tewas dihajar bahasa. Meski sempat akan dibawa ke puskesmas oleh polisi, namun naas pelaku pencurian tewas di lokasi kejadian. Nasib naas dialami Ihwanul Rokfi'i, warga desa Ngagel, kecamatan Dukuseti, Pati, Jawa Tengah. Pria berusia 42 tahun ini meregang nyawa akibat dikroyok keluarga setempat karena diduga melakukan pencurian ayam jago milik tetangganya yang masih satu desa. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan akan membawainya ke puskesmas terdekat. Namun naas nyawa pelaku tak tertolong. Tak terima dengan kejadian itu, keluarga korban penganiayaan melaporkan kejadian main hakim sendiri ini ke Polsek Dukuseti. Keluarga korban penganiayaan menyayangkan kejadian pengeroyokan yang menyebabkan keluarganya meninggal dunia. Jadi intinya mungkin itu barang-barang tersebut untuk melakukan keterasan, untuk melakukan pemukulan terhadap korban. Saat ini polisi masih mengejar para pelaku pengeroyokan yang menewaskan pelaku pencurian ayam. Atas kejadian tersebut, para pelaku pengeroyokan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati Jawa Tengah, Nugroho Chandro untuk CSI RTV